Dua truk tronton mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur arteri penghubung Bandung-Cirebon, tepatnya di kawasan Pasar Cimalaka, Sumedang, Selasa, 6 Juni 2023, pagi. Informasi yang diterima Tribun Jabar.id dari kepolisian setempat. Insiden kecekaan tersebut melibatkan truk tronton bermuatan besi bernomor polisi D9291 up dengan truk tronton pengangkut paket bernomor S8421UZ. Benar, kecelakaan terjadi sekira pukul 5.45, kata kasat lantas Pol Resumedang, AKP Yudi Sadikin kepada Tribun Jabar.id, Yudi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Namun, kata Yudi, dua orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini dan harus dilarikan ke puskesmas terdekat, akibat kecelakaan tersebut. Sopir dan kernet truk truk tronton bermuatan besi mengalami luka-luka. Korban sudah dilarikan ke puskesmas, katanya, Yudi mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Namun, kata Yudi, kecelakaan tersebut terjadi diduga akibat sopir tronton bernama Tegar Trigunawan mengantuk. Dugaan sementara, sopir truk mengantuk, ucapnya. Tegar Trigunawan mengantuk, ucapnya, 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 ucapnya. Jangan lupa Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!